Bab Seratus, Cincin Berlian Bagaimana cara mengambil resep itu dari tangan ayahnya? Apakah ia harus menelpon polisi, memaksa agar ayahnya menyerahkan resep itu? Tetapi bagaimana kalau ayah tidak mengakui bahwa resep itu berada di tangannya? Ah, ayahnya terus berguling-guling di atas tempat tidurnya, tidak bisa terlelap sedikit pun. Aiden, apa yang harus aku lakukan? Tiba-tiba saja, ponsel ayahnya berbunyi. Ia mendapatkan sebuah pesan suara dari Aiden. Bukankah Aiden sedang di pesawat? Bagaimana ia bisa menghubunginya? Anya membuka pesan suara itu dan suara Aiden yang dalam terdengar, apakah kamu sudah tidur? Itu benar-benar suara Aiden. Aiden seolah tahu ia sedang tidak bisa tidur. Anya segera membalas pesan itu. Aku tidak bisa tidur tanpamu. Namun, Anya menunggu jawaban yang tidak kunjung datang. Ia segera menelpon Haris, tidak sadar bahwa jam sudah menunjukkan tengah malam. Sebagai seorang asisten, Haris sangat siaga meski dalam keadaan tidur sekalipun. Ia segera mengangkat panggilan Anya seolah ia sedang terjaga. Haris, apakah Aiden benar-benar pergi ke luar negeri? Tanya Anya. Benar, Nyonya. Tuan sedang berada di dalam pesawat, kata Haris. Tetapi Aiden baru saja mengirimkan pesan suara padaku. Apakah ia bisa menggunakan ponselnya di atas pesawat? Tanya Anya dengan curiga. Di atas pesawat ada sinyal internet, tetapi kecepatannya jauh lebih lambat. Untuk mengirimkan pesan suara membutuhkan waktu yang lebih lama, tetapi pesan biasa bisa tiba lebih cepat. Pesan suara yang Anda terima mungkin sudah dikirimkan beberapa menit yang lalu, jawab Haris. Apakah Aiden bisa melihatnya jika aku mengirimkan pesan? Tanya Anya. Pengawal Tuan akan membantunya untuk membacakannya. Setelah mendarat, akan ada asisten dari perusahaan cabang asing yang akan membantunya di bandara. Jangan khawatir, kata Haris. Untung saja ia tidak keceplosan, mengatakan bahwa Aiden bisa membacanya sendiri. Ia hampir lupa kalau tuannya itu masih berpura-pura buta. Baiklah, terima kasih. Maaf aku mengganggu tidurmu malam-malam. Anya segera menutup telepon tersebut dan menuliskan pesan untuk Aiden. Aku tidak bisa tidur tanpamu. Seperti kata Haris, pesan itu tiba dengan cepat dan mendatangkan jawaban sama cepatnya. Aku punya hadiah untukmu di laci nakas. Anya langsung membuka laci nakasnya setelah membaca pesan tersebut. Ia melihat sebuah kotak perhiasan yang sangat indah. Kotak itu terbuat dari kaca dan terlihat sangat rapuh hingga tangan Anya sedikit gemetaran saat menyentuhnya. Di kegelapan malam pun, kotak itu terlihat berkilau. Anya membuka kotak tersebut dan melihat sebuah cincin berlian di dalamnya. Berlian itu tidak berukuran sangat besar dan terlihat berlebihan. Berliannya terlihat manis dan sangat indah. Dengan melihatnya saja, Anya bisa tahu bahwa Aiden memilihnya dengan hati-hati. Aiden tidak hanya melemparkan uang dan memilih berlian terbesar dan termahal, tetapi ia mencari berlian yang paling indah untuknya. Aku melihat sebuah cincin. Apakah ini untukku? Anya melihat sebuah tulisan terukir pada cincin tersebut. Iris. Balasan Aiden datang dengan cepat. Apakah kamu menyukainya? Indah sekali, jawab Anya. Untukmu, balas Aiden dengan singkat. Anya tersenyum seorang diri seperti orang bodoh saat berbalas pesan dengan Aiden. Apakah cinta bisa membuat seseorang menjadi bodoh seperti ini? Bisakah kamu memasangkan cincin ini di jariku? Tanya Anya. Jika itu yang kamu mau, tidak ada yang tidak bisa kulakukan untukmu, jawab Aiden. Meski mereka tidak sedang bersama, Anya seakan bisa mendengar Aiden mengatakan hal itu dengan suaranya yang dalam dan menghipnotis. Ia merasa tubuhnya bergidik dan hatinya seperti berdesir. Aku akan menunggumu pulang dan memasangkan cincin ini pada jariku, jawab Anya sambil tersenyum. Ngem, tidurlah. Selamat malam. Selamat malam, Aiden. Kali ini, Anya tidak mengirimkan pesan biasa, melainkan pesan suara. Meski pesan itu tiba agak terlambat, pesan suara itu membuat hati Aiden terasa luluh. Ia menyimpan pesan suara itu di ponselnya dan bibirnya masih tersenyum tipis saat kembali memejamkan matanya. Sementara itu, Anya berbaring di tempat tidurnya. Kali ini, senyum menghiasi wajahnya saat mimpi mulai menyelimutinya. Keesokan harinya, Anya bangun lebih awal. Ia sudah berusaha memikirkan berbagai cara untuk mengambil resep itu dari ayahnya, tetapi tidak menemukan satu solusi pun. Denny hanya memiliki satu permintaan jika Anya benar-benar menginginkan resep itu. Ia meminta agar Aiden menanamkan modal agar tanah milik keluarga Tejasuk mana bisa dikembangkan. Namun, Anya tidak mau membuat Aiden malu. Ia tidak mau kalau Aiden ikut terlibat dengan ayahnya hanya karena dirinya. Anya melihat wajahnya dicermin. Wajah dan bibirnya terlihat pucat, sementara kantung mata yang gelap menggantung di bawah matanya. Ia benar-benar terlihat seperti hantu. Setelah mandi, ia bergegas mengenakan riasan dan menutupi lingkaran hitam di bawah matanya. Anya, apakah kamu baik-baik saja? Kamu terlihat pucat, kata Hana dengan khawatir saat mereka sedang sarapan. Aku tidak bisa tidur, kata Anya dengan lelah. Kemarin malam, meski ia bertukar pesan dengan Aiden dan suasana hatinya sedikit membaik, sepertinya resep milik ibunya yang berada di tangan ayahnya itu tidak bisa pergi dari benaknya. Ia terus memikirkannya, mencari cara untuk mendapatkannya kembali. Anya mengambil makanan dan hendak menyendokkannya ke piring Aiden, tidak sadar kalau Aiden tidak berada di meja makan yang sama dengannya. Ia sudah terbiasa melakukannya untuk Aiden sehingga tangannya seolah bergerak dengan sendirinya meski Aiden tidak berada di sana. Hana terkekeh saat melihat tindakan Anya. Anya, Aiden tidak ada di sini. Apakah kamu merindukannya? Anya tertawa dan malu dengan tindakannya sendiri. Wajahnya sedikit memerah saat ia berkata, Hmm, aku memimpikannya kemarin malam. Mimpi apa? Tanya Hana sambil tersenyum. Aku bermimpi ia berlutut di tengah taman yang penuh dengan bunga. Sebuah kotak perhiasan berisi cincin berlian ada di salah satu tangannya sementara tangannya yang lain memegang tanganku. Ia melamarku, kata Anya sambil tersenyum. Itu hanya mimpi. Aiden tidak akan melakukan hal seperti itu. Mengingat sifat Aiden yang dingin, sepertinya hal itu memang kedengaran sulit. Tetapi itu bukanlah hal yang mustahil bagi Hana. Itu memang kedengaran sulit, Anya, tetapi bukan sesuatu yang mustahil. Ayo kita buat mimpimu menjadi kenyataan. Kata Hana dengan penuh semangat. Anya hanya menggelengkan kepalanya. Aku tidak berani berharap. Katanya sambil terkekeh. Hana hanya tersenyum saat mendengar jawaban Anya dan mereka segera melanjutkan makan. Tidak tahu apakah karena ia tidak bisa tidur dengan tenang, Anya juga tidak nafsu makan. Baunya enak sekali. Apa menu sarapan hari ini? Sebelum batang hidung Niko terlihat, suaranya sudah terdengar dengan keras. Bubur ayam dan jamur, telur mata sapi setengah matang, roti dan selai stroberi. Susu kedelai atau susu murni, Tuan Nick. Tanya Hana sambil tersenyum. Terserah saja. Aku suka keduanya, Niko bisa makan semuanya. Ia bukan orang yang pemilih. Anya sedikit terkejut melihat kedatangan Niko pagi-pagi sekali. Niko, apakah kamu tidak pulang semalam? Tanyanya. Niko datang sepagi ini, tetapi ia sudah terlihat rapi. Rambutnya sudah disisir ke belakang dengan menggunakan gel rambut. Ia juga sudah mengenakan kemeja untuk pergi bekerja. Bibi, untuk menjagamu selama paman pergi, aku pindah ke rumahku di sebelah rumah ini. Aku tidak punya makanan di rumahku. Apakah kamu keberatan jika aku menumpang sarapan? Tanyanya. Niko tidak menunggu jawaban Anya. Ia langsung menarik kursi di sebelah Anya dan duduk untuk makan. Tentu saja aku tidak keberatan. Semakin banyak orang, suasananya pasti akan semakin menyenangkan. Kata Anya sambil mengambilkan bubur untuk Niko. Makanlah. Buhana, bisakah kamu membantuku untuk membungkusnya? Tanya Niko. Haris yang baru saja datang ke ruang makan, mendengar apa yang Niko katakan. Ia langsung bertanya. Tuan Niko, untuk siapa makanan bungkusan itu? Apakah Anda menyembunyikan wanita di rumah Anda? Tidak. Niko hampir saja tersedak mendengar pertanyaan itu. Lalu untuk siapa makanannya? Tanya Hana dengan penasaran. Bukan wanita, tapi pria, kata Niko. Anya tidak sengaja menjatuhkan sendoknya ketika mendengar jawaban Niko. Niko membawa seorang pria untuk tinggal di rumahnya. Ia tidak membawa seorang wanita, tetapi pria. Apakah Niko? Niko, apakah pamanmu tahu? Tanya Anya dengan suara pelan. Bab 101, pencemaran nama baik. Niko, apakah pamanmu tahu? Tanya Anya dengan suara pelan. Ia membungku untuk mengambil sendoknya, berpura-pura untuk bersikap tenang. Niko tertegun mendengar pertanyaan Anya. Kalau Aiden tahu ia membawa Raka untuk tinggal di rumahnya, rumah yang bersebelahan dengan rumah Aiden, mungkin pamannya itu akan mengulitinya saat pulang nanti. Ia harus merahasiakannya. Niko tidak mengira kalau Anya sedang memikirkan hal yang lain. Paman tidak tahu, Bibi. Kamu tidak boleh memberitahunya. Rahasiakan hal ini untukku, Bibi. Kata Niko sambil memohon. Anya menatap ke arah Haris, ingin meminta bantuannya. Tetapi Haris terlihat tidak peduli dan menatap lurus dengan tatapan kosong. Haris mungkin bisa diam saja karena ia bukan bagian dari keluarga Atmajaya. Tetapi sekarang Anya adalah istri Aiden. Bagaimana mungkin ia bisa tinggal diam saat mengetahui bahwa Niko membawa seorang pria untuk tinggal di rumahnya? Apakah ia harus menceritakannya pada Aiden? Niko, suruh temanmu itu pulang. Cepat atau lambat, pamanmu pasti tahu, kata Anya. Aku tinggal di rumah itu sendirian, Bibi. Aku sangat kesepian dan aku butuh teman. Sebelum paman pulang, aku akan mengantarnya pulang. Kata Niko sambil tersenyum. Teman, pria itu adalah temannya bukan kekasihnya? Anya menatap Niko dengan khawatir. Sementara itu, Niko terlihat seperti tidak sedang terjadi apa-apa. Ia mengambil mangkuk di hadapannya dan makan dengan lahap. Kemudian ia segera pergi dengan membawa sarapan yang dibungkus oleh Hana. Anya menatap ke arah pintu rumahnya dengan khawatir. Ia khawatir dengan Niko. Hana mengedip ke arah putranya dan menyuruh Haris untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di rumah Niko. Cepat lihat. Haris mengangguk dan segera mengikuti Niko. Setelah menunggu sekitar 10 menit, Haris kembali. Apakah kamu sudah melihatnya? Apakah benar-benar ada seorang pria di sana? Tanya Anya dengan penuh semangat. Ia, Tuan Niko bersama dengan seorang pria. Memikirkan mengenai hubungan antara Anya dan Raka, Haris memutuskan untuk menyembunyikan keberadaan Raka di rumah Niko. Akan lebih baik jika Anya salah paham seperti ini. Tangan Anya terangkat, memegang dadanya. Niko memiliki kekasih. Sejauh yang ia ketahui, kakak tertua Aiden memiliki seorang putra dan seorang putri. Putrinya telah mati 3 tahun yang lalu, sehingga Niko menjadi putra tunggal saat ini. Niko adalah satu-satunya pewaris tunggal di keluarga Atma Jaya. Tetapi saat ini ia memiliki kekasih seorang pria. Jika Aiden mengetahui hal ini, Aiden pasti tidak akan membiarkan pria itu pergi begitu saja. Ini bukan hal yang baik untuk Niko. Saat perjalanan menuju ke tempat kerjanya, Anya terus memikirkan Niko sehingga wajahnya terlihat kusut. Apakah Anda baik-baik saja, Nyonya? Haris menyadari ekspresi Anya sehingga ia mengkhawatirkannya. Haris tidak tahu apa yang Anya pikirkan, tetapi kelihatannya wanita itu sedang berpikir keras. Menurutmu, apakah ini waktunya untuk mengenalkan wanita pada Niko? Tanya Anya secara tiba-tiba. Tuan Niko masih sangat muda dan punya banyak waktu untuk mencari kekasih sendiri, kata Haris. Hmm, Anya menganggukkan kepalanya tetapi dalam hati ia berjanji akan meminta Aiden mengenalkan seorang wanita pada Niko. Mobilnya berhenti di depan pintu masuk mall dan Anya bergegas turun untuk menuju ke Rosken. Hari ini hujan turun rintik-rintik, membuat udara terasa sedikit dingin. Orang-orang memutuskan untuk tinggal di rumah sehingga hari ini toko tidak terlalu ramai. Anya segera melakukan tugasnya. Ia membersihkan tempat kerjanya, mengisi biji kopi di tempat aroma dan mempelajari berbagai rempah-rempah yang digunakan untuk pembuatan parfum. Sekitar jam 10 lebih, Raisa tiba-tiba saja datang ke Rosken sambil marah-marah. Anya, apa yang kamu katakan pada kakakku kemarin? Mengapa ia tidak pulang semalam? Kalau kamu mau mencari orang hilang, sebaiknya pergi ke polisi saja, kata Anya dengan dingin. Melihat wajah Raisa membuat Anya merasa malas. Ia kembali teringat dengan cek yang diberikan oleh ibu Raisa, cek yang berakhir di tangan wanita yang berada di hadapannya ini. Selain itu, Raisa juga berusaha untuk menghina dan mempermalukannya di depan perusahaan Aiden. Ia tidak punya alasan untuk bersikap sopan lagi di hadapan wanita ini. Sebelumnya, ia masih merasa tidak enak hati pada Raka sehingga ia tidak mau bermasalah dengan keluarga mereka. Tetapi bukan berarti Raisa bisa menghinanya begitu saja. Mengapa kamu terus mengganggu kakakku? Padahal kamu sudah menerima uang dari keluargamu. Kakakku tidak pulang semalam. Apakah ia bersama denganmu? Raisa berteriak dengan keras sehingga menarik perhatian banyak orang di sekitar. Apa yang dikatakan oleh Raisa itu mulai menimbulkan pemikiran-pemikiran yang aneh. Beberapa orang mengatakan bahwa Anya berselingkuh dengan orang lain, menduakan Aiden. Anya merasa sangat marah mendengar hal ini. Siapapun boleh saja menghinanya, tetapi jangan pernah menghina Aiden. Raisa, apa buktinya aku menerima uang dari keluargamu? Tanya Anya dengan keras. Raisa melotot ke arah Anya. Ia tidak menyangka Anya berani melawannya. Sebelumnya, pada saat ia menghina Anya di depan perusahaan Aiden, wanita ini hanya diam saja. Apakah kamu lupa kalau kamu menerima cek yang diberikan ibuku? Kamu menerimanya dengan syarat kamu tidak akan mendekati kakakku lagi. Tetapi sekarang setelah kakakku kembali ke Indonesia, kamu menggodanya lagi sehingga ia tidak pulang semalam. Dasar wanita murahan, teriak Raisa. Emosi Anya terus naik, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. Ia sudah merasa sangat marah mendengar Raisa menuduhnya menerima uang dari keluarga Mahendra, padahal uang itu berakhir di tangannya sendiri. Selain itu, Raisa berusaha untuk menanamkan kesalahpahaman pada orang banyak bahwa Anya berselingkuh dengan Raka pada saat ia masih menjadi kekasih Aiden. Kalau berita ini sampai di telinga Aiden, Aiden akan salah paham padanya. Kalau berita ini menyebar, nama Aiden akan buruk, Aiden tidak akan percaya kepadanya lagi. Raisa, apakah kamu pernah melihat langsung bahwa aku menggoda kakakmu? Kalau kamu tidak punya bukti, jangan berbicara omong kosong. Apa kamu kira aku mudah untuk ditindas? Aku telah merekam semua kata-katamu. Jika kamu tidak bisa membuktikan apa yang kamu katakan, aku akan menuntutmu atas dasar pencemaran nama baik. Anya mengeluarkan ponsel di sakunya, ponsel yang sejak awal merekam pembicaraan mereka. Dasar kamu wanita murahan. Kamu sengaja menggoda Aiden sehingga membuat Aiden mencampakkan tunangannya. Sekarang kamu menggoda kakakku dan memintanya untuk tinggal semalaman bersama denganmu. Aku tidak pernah melihat wanita serendah dirimu. Raisa seperti kesetanan dan tidak bisa menahan dirinya. Ia terus menyumpah dan berlari ke arah Anya untuk merebut ponsel di tangan Anya. Jaga mulutmu, kata Anya dengan dingin. Anya berdiri di tempatnya sambil berusaha untuk tetap tenang. Tangannya terangkat, menjauhkan ponselnya dari jangkauan Raisa. Ponsel itu adalah satu-satunya senjatanya saat ini. Ia tidak boleh sampai kehilangannya. Kamu wanita murahan. Dasar wanita jalang. Teriak Raisa dengan marah. Anya hanya mencibir melihat Raisa mengamuk seperti wanita gila. Teruslah berteriak, teruslah menghinaku. Setiap kata yang keluar dari mulutmu akan menjadi bukti kejahatanmu. Aku tidak sabar menunggu saat kamu dilemparkan ke dalam sel penjara. Tidak ada gunanya menakut-nakutiku. Polisi tidak akan membantumu. Siapa yang mau membantu wanita murahan, orang ketiga sepertimu? Dasar kamu perempuan jalang. Sudah berapa banyak pria yang kau goda? Sudah berapa banyak pria yang tidur denganmu? Mengapa kamu masih berpura-pura murni? Padahal kamu sudah berselingkuh dari Aiden dengan kakakku. Sebelum Raisa bisa mengatakan lebih lanjut, Natalie bergegas menghampirinya dan menutupi mulutnya. Raisa, jangan bicara lagi. Ayo cepat pergi. Natalie menarik Raisa dengan panik ke arah luar toko. Nat, jangan halangi aku. Wanita ini sungguh murahan. Mengapa kita harus takut kepadanya? Raisa bertekad untuk tetap berada di tempat itu. Ia akan memporak-porandakan tepat kerja Anya. Ia akan menghancurkan semua milik Anya. Anya hanya mengangkat ponselnya dengan tenang dan memencet panggilan darurat. Para pegawai toko yang lain terkejut tidak menyangka Anya benar-benar akan menelpon polisi. Saat Raisa dan Natalie masih sibuk tarik-menarik, polisi yang berpatroli di dekat tempat tersebut sudah tiba. Pak polisi, saya yang telah menelpon. Wanita ini telah datang ke tempat kerja saya dan menghina saya di hadapan umum. Mereka dengan sengaja ingin mencemarkan nama baik saja. Saya akan menuntut mereka, kata Anya tanpa keraguan sedikit pun. Matanya terlihat dingin saat mengatakan hal itu. Anya. Dasar wanita jalang, Raisa tidak bisa menahan kemarahannya dan langsung menghinaannya tepat di hadapan para polisi. Sementara itu, Natalie masih berusaha untuk menahannya dan menutup mulutnya. Raisa, berhenti. Pak polisi, saya ingin agar hal ini diproses secara hukum. Saya tidak ingin jalur damai. Setelah mengatakan hal itu kepada para polisi, Anya berbalik untuk menatap Raisa dan berkata, Tiga tahun yang lalu, cek itu, apakah kamu masih berpikir aku tidak tahu siapa yang menguangkan cek itu? Aku tidak menyimpan dendam padamu, tetapi kamu terus menghancurkan reputasiku. Apakah kamu pikir aku akan diam saja dan membiarkanmu berbuat sesuka hati? Kak, kamu, Raisa tidak menyangka pertanyaan itu keluar dari mulut Anya. Ia tidak bisa menahan kekesalannya dan ingin berlari untuk menjambak rambut Anya, mencakar wanita itu. Ia menyukai Aiden selama bertahun-tahun. Tetapi setelah Aiden membatalkan pertunangannya dengan Natalie, malah Anya lah yang berhasil mendapatkan Aiden. Ditambah lagi, kakaknya, Raka, masih tidak bisa melupakan Anya hingga saat ini. Bagaimana ia bisa menahan diri saat wanita ini merebut semua miliknya? Anya, serahkan ponselmu kepadaku. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku menyebarkan skandalmu. Bab 102, skandal. Anya, serahkan ponselmu kepadaku. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku menyebarkan skandalmu. Raisa berusaha untuk mengancam Anya agar ia bisa segera menghilangkan bukti di tangan Anya. Ia tidak bodoh. Jika rekaman itu benar-benar sampai ke tangan polisi, ia bisa dituntut atas pencemaran nama baik. Anya hanya tersenyum sinis saat mendengar kata-kata Raisa. Skandal. Bagaimana bisa aku tidak tahu mengenai skandalku sendiri? Coba ceritakan kepadaku. Anya mengatakan hal itu pada Raisa, tetapi matanya tertuju pada Natalie. Raisa memang terbiasa dimanja sehingga ia membiarkan emosinya meledak-ledak. Anya tidak punya masalah apapun dengan Raisa, tetapi tiba-tiba saja wanita itu datang dan menghina-hina Anya. Hanya ada satu hal yang mungkin terjadi. Seseorang telah menghasutnya. Tidak perlu ditanya lagi siapa penghasutnya. Natalie yang telah kehilangan semuanya, tidak berani bertindak gegabuh karena ia sudah pernah merasakan amarah Aiden. Kali ini, ia bersembunyi di balik Raisa, menggunakan wanita itu sebagai tameng dan senjatanya. Sungguh cerdik. Pak polisi, maaf kami hanya bercanda. Kami saling mengenal satu sama lain. Tidak ada apa-apa di sini, Natalie melangkah maju dan berusaha untuk membujuk para polisi agar segera pergi dari tempat ini. Raisa menatap ke arah Anya dengan angkuh, apakah kamu ingat Hotel Imperial? Kamar Presidential Suite? Jantung Anya berdegup sedikit lebih kencang. Foto saat Anya keluar dari hotel itu sudah menyebar sejak lama di internet. Mengapa Raisa menyebutkan mengenai hotel itu lagi? Apakah ada seseorang yang merekam di dalam kamar itu? Nona, Anda telah menyerang Nona ini secara verbal dan mencemarkan nama baiknya di hadapan umum. Silahkan ikut dengan kami. Para polisi tersebut mengabaikan kata-kata Natalie dan segera melakukan tugasnya. Mereka sama sekali tidak peduli dengan identitas para wanita di hadapannya. Apakah kalian tidak tahu siapa aku? Kata Raisa dengan angkuh pada para polisi tersebut. Beraninya kalian ingin menangkapku? Kalau kalian ingin menangkap seseorang, seharusnya wanita murahan inilah yang kalian tangkap. Wanita ini telah menghancurkan hubungan orang lain. Anya berusaha untuk tetap tenang. Ia percaya pada Aiden. Tidak akan ada orang yang bisa memasuki kamar Aiden secara diam-diam dan merekam kejadian saat itu. Aiden tidak akan membiarkannya begitu saja. Ia menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya. Setelah memikirkan mengenai Aiden, Anya kembali tenang. Pak polisi, wanita ini sudah seringkali membuat keributan di tempat kerja saya sehingga mempengaruhi bisnis toko ini. Ia juga menghina dan mengancam saya. Sekali lagi saya minta agar wanita ini segera ditangkap. Saya tidak mau berdamai. Keluarga Mahendra memang kaya dan berkuasa. Tetapi apa urusannya? Anya bukan lagi gadis miskin yang bisa dihina dan ditindas seenaknya. Ia adalah istri Aiden Atamajaya. Ia juga mewakili Aiden. Jika ada seseorang yang menghinanya, itu artinya orang tersebut juga menghina Aiden. Suami dan istri menanggung kemakmuran dan kerugian secara bersama-sama. Anya ingatlah kata-kata Aiden, kata Anya dalam hati, berusaha untuk menguatkan tekadnya. Pikirkan. Sepuluh tahun yang lalu, ayah Raisa telah menyerahkanmu pada ayahmu sehingga kamu nyaris mati. Tiga tahun lalu, ibu Raisa memberi uang padamu agar kamu berpisah dengan putranya. Ia memberimu cek tetapi menyuruh seseorang untuk mencurinya kembali. Lihat wanita di hadapanmu itu. Wanita ini yang telah mengambil uang untuk pengobatan ibumu dan menghambur-hamburkannya demi kesenangannya sendiri. Ia juga yang telah menghancurkan reputasimu di mana-mana, mengatakan bahwa kamu telah menerima uang dari keluarga Mahendra. Aiden benar, Anya tidak berhutang apapun pada keluarga Tejasukmana dan keluarga Mahendra. Mereka tidak melakukan apapun untuknya dan Anya tidak berhutang apapun pada mereka. Jika mereka menindasnya lagi, Anya akan melawan sekuat tenaganya. Melihat ketegasan Anya, para polisi itu langsung membawa Raisa pergi. Anya menghadap kepada Ben, meminta izin untuk menyelesaikan masalah ini. Pak, maafkan saya karena terjadi keributan di toko ini. Jika Bu Esther ingin memecat saya, saya akan segera pergi. Pergilah, urus masalah ini dulu. Semuanya tergantung Bu Esther nanti, kata Ben. Ia tidak mengatakan apapun tetapi ia mengagumi keberanian Anya saat menghadapi Raisa. Anya segera memesan taksi untuk menuju ke kantor polisi karena Abdi sedang berada di perusahaan Aiden. Saat ia berada di dalam taksi, ia tidak menyangka Aiden akan menelponnya. Anya, jangan takut. Haris akan segera tiba bersama dengan seorang pengacara. Mendengar suara Aiden di telinganya, Anya merasa hatinya terasa hangat. Matanya memerah saat ia menahan air mata yang menggenang di pelupuk matanya. Aiden merasa sedikit khawatir saat tidak mendengar jawaban dari Anya. Anya, apakah kamu mendengarkan aku? Ngem, aku baik-baik saja. Apakah kamu sudah tiba? Tanya Anya. Aku baru saja turun dari pesawat. Aku belum meninggalkan bandara, kata Aiden sambil berjalan. Kalau aku menuntut Raisa, apakah aku akan menimbulkan masalah untukmu? Tanya Anya. Ia tahu bagaimana kejamnya pendapat orang-orang. Jika ia membiarkan Raisa berbuat sesuka hati, semua orang mungkin akan percaya pada kata-katanya. Jika semua orang mempercayainya, Anya tidak akan bisa kembali bekerja. Ia juga tidak akan bisa melanjutkan kuliahnya semester depan karena semua orang akan menganggapnya sebagai contoh yang buruk. Pendapat orang-orang itu bisa menyudutkan dan menenggelamkannya ke dalam neraka. Ia masih harus menjaga ibunya. Impiannya belum tercapai. Ia juga ingin tinggal bersama dengan Aiden. Masih banyak hal yang ingin ia lakukan. Jalan hidupnya masih sangat panjang. Ia tidak ingin melalui semua ini di bawah kritikan semua orang yang menganggapnya sebagai wanita murahan. Ia tidak ingin stigma itu melekat pada dirinya. Ia bukan wanita murahan. Ia tidak akan membiarkan siapapun menghinanya. Lakukan apapun yang kamu mau. Jangan pikirkan aku. Aku akan selalu mendukung keputusanmu, kata Aiden dengan tenang. Aiden, terima kasih, kata Anya dengan suara tercekat. Aiden tahu bahwa Anya adalah wanita yang lembut dan baik hati. Anya tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang orang lain. Ia juga tidak akan melakukan apapun yang tidak diinginkan oleh Aiden. Bagaimana mungkin Aiden tidak mendukungnya untuk melakukan apapun yang ia mau? Dengan kejadian ini juga, Aiden mengajarkan Anya bahwa Anya harus bisa berjalan sendiri untuk menemukan jalan yang benar. Ia tidak ingin meletakkan Anya di bawah naungannya dan membuatnya menjadi seorang wanita tidak berdaya yang tidak bisa melakukan apapun tanpa bantuannya. Anya harus bisa menemukan jalannya sendiri. Anya merasa sangat beruntung karena ada Aiden di sisinya. Ia berpikir bahwa Natalie pasti sudah gila karena ingin meninggalkan pria sebaik Aiden. Ia tidak tahu bahwa Aiden tidak bersikap baik kepada semua orang. Hanya Anya saja yang mendapatkan perlakukan khusus dari Aiden. Hanya Anya. Hmm, daripada berterima kasih, aku lebih ingin dengar kamu bilang kalau kamu menyukaiku, kata Aiden sambil tertawa. Ia mengatakannya hanya untuk menggoda Anya agar Anya tidak bersedih. Namun, ia tidak pernah menyangka kata-kata itu benar-benar akan keluar dari bibir Anya. Aku menyukaimu, kata Anya. Benarkah? Bibir Aiden membentuk sebuah senyuman. Bukan senyum tipis ataupun sinis seperti biasanya. Senyuman ini adalah senyuman bahagia. Aku tidak akan berbohong dalam hal seperti ini. Kata Anya setelah berpikir sejenak. Hmm, hmm, hanya itu. Tidak ada jawaban lain? Bukankah seharusnya pada saat ini, Aiden mengatakan bahwa ia juga menyukainya? Aiden ingin Anya menyukainya, tetapi Aiden masih menyimpan ke arah di dalam hatinya. Pria itu bahkan tidak mau berkata bahwa ia menyukainya. Saat memikirkan hal ini, Anya merasa hatinya sakit. Ia sudah memperingati dirinya sendiri agar ia tidak berharap lebih, tetapi ternyata hatinya masih peduli. Aiden, apakah kamu menyukaiku? Sedikit saja. Tanya Anya dengan suara sedih. Aiden merasa pertanyaan Anya sangat konyol. Tentu saja ia menyukai Anya. Apakah itu perlu dipertanyakan? Ya. Jawabnya dengan singkat. Jawaban itu membuat Anya langsung ceria. Setidaknya, Aiden juga menyukainya meski hanya sedikit saja. Aku sudah tiba di kantor polisi. Jangan khawatir. Aku tidak akan mengatakan apapun sampai hari setiba. Bahkan jika Raka memohon kepadamu, jangan mengampuninya dengan mudah. Suruh Raisa untuk meminta maaf di hadapan umum dan di hadapan seluruh awak media, kata Aiden, memperingatkan Anya. Jika aku menyuruhnya untuk meminta maaf di depan umum, bukankah Raka akan tahu mengenai uang itu? Tanya Anya. Raisa tidak sebodoh itu untuk mengakui bahwa ia telah menghambur-hamburkan uang itu, kata Aiden dengan tenang. Baiklah, jawab Anya sambil mengangguk. Tiba-tiba saja, ia teringat dengan ancaman Raisa. Aiden, apakah mungkin jika ada seseorang yang menyusup ke dalam kamarmu dan merekam secara diam-diam? Tanya Anya dengan khawatir. Ia sengaja tidak menyebutkan ancaman Raisa secara langsung dan menanyakannya dengan sedikit ambigu. Bibir Aiden melengkung dan membentuk senyuman penuh arti. Hotel yang kutinggali telah diperiksa oleh para bawahan khususku. Tidak akan ada penyusup ataupun alat perekam pada ruangan itu. Tidak ada yang bisa melihat malam pertama kita. Hanya kamu dan aku. Wajah Anya memerah saat mendengar jawaban Aiden. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia tidak mengatakannya dengan jelas, tetapi Aiden bisa menebak bahwa malam pertama mereka lah yang ia khawatirkan. Aiden tertawa saat tidak mendengar jawaban dari Anya. Ia bisa membayangkan wajah istrinya yang merona. Pipinya pasti memerah dan matanya sedikit terbelalak, sementara mulutnya terbuka dan tertutup berulang kali. Ingat, tidak ada yang boleh menindas ataupun menghina istri Aiden Atmajaya. Aku bangga padamu. Puji Aiden. Bab 103, Bukti Rekaman. Ingat, tidak ada yang boleh menindas ataupun menghina istri Aiden Atmajaya. Aku bangga padamu. Pujian itu terdengar dari ujung telepon, membuat Anya kembali teringat saat Raisa menghinanya di depan perusahaan Aiden. Pada saat itu, ia hanya bisa diam berdiri di tempatnya seperti orang bodoh. Aiden, selama ini aku selalu berhati-hati dalam bersikap. Aku selalu berpikir jika aku bisa menahan semuanya, aku akan bertahan hidup, meski sebenarnya sulit sekalipun untuk menahan semua cobaan ini. Kamu mengajarkanku untuk melawan karena ada banyak hal yang tidak bisa ditoleransi begitu saja. Ini adalah keberanian yang kamu berikan padaku, kata Anya dengan penuh rasa syukur. Terima kasih karena telah menjadi bagian dari hidupku. Hmm. Aku berharap kamu akan terus menjadi orang yang lebih baik. Kata Aiden. Ia berjalan ke mobilnya sambil menatap langit, memikirkan mengenai Anya yang berada jauh darinya. Bibirnya membentuk senyuman saat membayangkan mengenai Anya. Namun pada saat itu, sebuah sosok terlihat di matanya. Sosok itu. Ke arah. Ada yang harus aku selesaikan. Aku tutup dulu teleponnya. Aiden menutup teleponnya tanpa menunggu jawaban Anya. Ia segera mengejar sosok yang ia kenal itu. Anya memegang ponselnya, memeluknya dekat ke arah dadanya. Hatinya dipenuhi dengan rasa bahagia. Hari ini, Anya memutuskan untuk menjadi orang yang lebih baik. Menjadi orang yang lebih berguna bagi Aiden. Aiden Aku akan berusaha keras untuk menjadi lebih baik. Agar aku pantas untuk bersanding denganmu. Mungkin Anya juga harus memperbaiki cara berpakaiannya. Ia tidak boleh selamanya tampil sederhana saat bersama dengan Aiden. Ia tidak mau membuat Aiden malu. Selain itu, ia juga harus berusaha keras untuk membangun karirnya. Ia tidak akan menjadi bunga hias di dalam fas rumah Aiden yang hanya bisa untuk dipamerkan. Aku akan berusaha keras. Semuanya untuk dirimu. Pikir Anya. Ketika Haris dan sang pengacara tiba di kantor polisi, mereka melihat sosok Anya dan langsung menghampirinya dengan khawatir. Apakah Anda baik-baik saja, Nyonya? Tanya Haris. Anya terbangun dari lamunannya dan tersenyum pada Haris. Aku tidak apa-apa. Nyonya, ini adalah pengacara Aiden. Ia yang bertanggung jawab atas semua masalah hukum keluarga Atmajaya, kata Haris. Nyonya, apakah saya bisa melihat bukti rekamannya? Tanya Aiden. Anya berbalik menatap ke arah Haris, menginginkan jawaban yang lebih pasti. Apakah aku harus mengirimkannya padamu atau aku harus memberikan ponselku kepadamu? Nyonya, ingatlah untuk selalu menyimpan data cadangan atas semua bukti yang Anda miliki. Jangan pernah serahkan ponsel Anda langsung kepada orang lain. Bagaimana jika ada yang menghapus bukti tersebut? Kata Haris, berusaha untuk mengingatkan Anya. Baiklah, Anya langsung menyimpan bukti rekaman itu di emailnya sebelum memberikan ponsel tersebut pada Edi. Edi menerima ponsel itu dengan senyum sopan. Sambil berjalan memasuki kantor polisi, ia mendengarkan bukti rekaman yang diberikan oleh Anya. Setelah beberapa saat, ia mulai bisa memahami situasi keseluruhannya. Kemudian ia bertanya, bagaimana Anda ingin menyelesaikan masalah ini, Nyonya? Aku akan menarik tuntutannya jika Raisa mau meminta maaf di hadapan umum dan di hadapan seluruh media, kata Anya dengan tenang. Baiklah, Edi mengangguk sambil tersenyum. Ia menyalin bukti rekaman dari ponsel Anya ke laptop yang ia bawa. Haris berdiri di belakang Edi sambil mengamati semua yang Edi lakukan, memastikan tidak ada kesalahan yang terjadi. Ia tidak hanya memastikan bahwa Edi tidak mengkhianati mereka dan menghapus rekaman tersebut, tetapi juga memastikan bahwa pria itu tidak memasukkan aplikasi untuk mengintai di ponsel Anya. Asisten Aiden memang sungguh luar biasa. Ia sangat cermat dalam melakukan semua tugasnya. Selama ada Haris, Anya bisa merasa tenang. Anya dan Haris menunggu di ruang tunggu saat Edi berusaha untuk berbicara dengan Raisa. 30 menit kemudian, Edi kembali muncul, Nona Raisa menolak untuk meminta maaf. Haris langsung menyerahkan sebuah dokumen pada Edi. Tunjukkan dokumen ini pada Nona Raisa. Jika ia tidak mau rahasianya diketahui oleh kakaknya, sebaiknya ia menuruti permintaan kita. Edi memeriksa dokumen itu dan langsung mengangguk. Baiklah, aku akan mencoba berbicara lagi kepadanya. Natali juga mengikuti Raisa hingga sampai ke kantor polisi. Ia tidak menelpon keluarga Mahendra, tetapi langsung menghubungi Raka. Di depan kantor polisi, Natali terus mondar-mandir dengan gelisah sambil menunggu kedatangan Raka. Begitu ia melihat mobil Raka tiba, Natali langsung berlari untuk menghampirinya. Tangan Raka yang terbalut dengan perban langsung menarik perhatiannya. Kak Raka, apa yang terjadi pada tanganmu? Tanya Natali dengan khawatir. Bukan apa-apa. Di mana Raisa? Tanya Raka dengan gelisah. Natali langsung memegang tangan Raka dan berkata dengan lembut, Kak, jangan khawatir. Kakakulah yang menelpon polisi dan meminta agar Raisa ditangkap. Anya. Mata Raka terbelalak ketika mendengar nama Anya. Apa yang Raisa lakukan padanya? Natali tidak menyangka pertanyaan itu akan keluar dari mulut Raka sehingga ia tidak bisa bereaksi untuk sesaat. Bukankah seharusnya Raka lebih peduli terhadap adiknya? Mengapa ia malah mempertanyakan mengenai Anya? Raka bertanya apa yang terjadi pada Anya? Kemarin malam kamu tidak pulang ke rumah. Bibi tidak bisa menemukanmu dimanapun. Raisa juga khawatir padamu. Ia datang ke Rosken untuk mencarimu. Awalnya, Raisa ingin bertanya apakah ada kabar darimu. Namun, pada akhirnya mereka bertengkar dan kakakku menelpon polisi, kata Natali dengan hati-hati sambil mengamati ekspresi wajah Raka. Wajah Raka menjadi muram ketika mendengar cerita tersebut. Apakah Raisa memukul Anya? Tanya Raka dengan cemas. Tidak, tetapi ia mengatakan sesuatu kepada kakakku. Sekarang, pengacara keluarga Atma Jaya datang untuk menuntut Raisa atas dasar pencemaran nama baik. Aku tidak berani memberitahu Bibi sehingga aku menelponmu, kata Natali sambil menundukkan kepalanya. Ia tampak memelas dan wajahnya terlihat penuh penyesalan. Bibirnya sedikit bergetar saat ia berkata, Semua ini salahku. Aku tidak bisa menghentikan Raisa. Itu bukan tanggung jawabmu. Semua ini karena sifat Raisa yang memang terlalu kekanakan. Ia akan menyesali perbuatannya itu. Aku akan segera melihatnya, kata Raka sambil memasuki kantor polisi dengan tidak sabar. Anya dan Haris sedang membicarakan sesuatu ketika tiba-tiba mereka menyadari bahwa ada yang menatap mereka. Ia berbalik ke arah belakang dan melihat Raka memasuki kantor polisi. Anya menggigit bibirnya dan mengalihkan pandangannya dari Raka. Ia tidak punya keberanian untuk menatap Raka secara langsung. Haris bergegas menghampiri Anya dan bertanya dengan khawatir, Apakah kamu baik-baik saja? Raisa memang kekanakan. Aku meminta maaf atas semua perbuatannya. Raka, ini bukan salahmu. Anya berdaham, tidak tahu harus berkata apa. Ia menarik nafas dan menghembuskannya, berusaha untuk tetap tenang meski ia berdiri di hadapan Raka. Aku tidak bermaksud menjebloskan Raisa ke dalam penjara, tetapi adikmu sudah berulang kali mempermalukanku di depan umum. Hari ini, ia bahkan menimbulkan masalah di tempat kerjaku. Jika aku tidak melakukan ini, aku tidak punya wajah untuk menghadap pada rekan kerja dan atasanku lagi. Kalau aku terus dipermalukan, aku tidak akan bisa menghadapi teman-teman dan dosen-dosenku saat kuliahku dimulai nanti. Raka mengangguk. Aku mengerti. Aku akan memintanya untuk meminta maaf kepadamu. Apakah kamu bersedia untuk menarik tuntutannya? Asalkan ia meminta maaf, kata Anya dengan tenang. Natali menghampiri Raka dan menggandeng salah satu lengannya. Kak, aku akan menemanimu untuk membujuk Raisa, katanya sambil bergelayut manja pada Raka. Raka. Bab 104, Kekecewaan. Kak, aku akan menemanimu untuk membujuk Raisa. Natali memeluk tangan Raka dengan manja dan bergelayut padanya. Tatapan Anya tertuju pada tangan yang bertaut itu. Sejak kapan Natali dan Raka dekat? Raka bisa melihat arah pandang Anya dan segera menarik tangannya dari pelukan Natali. Begitu ia mengangkat kepalanya, matanya beradu pandang dengan Anya. Anya langsung mengalihkan pandangannya, berpura-pura tidak melihat apapun. Setelah mereka pergi, Haris berdeham di sisi Anya dan memanggilnya pelan, nyonya. Ia takut Haris menjelaskan dengan tenang. Menurut penyelidikan saya, Nona Natali tidak mau menikah dengan Tuan karena ia mencintai Tuan Raka. Natali menyukai Raka. Mata Anya terbelalak lebar. Sejak kapan? Tiga tahun lalu? Atau mungkin sebelum itu? Nona Natali tidak berteman dekat dengan Nona Raisa tanpa alasan, jawab Haris. Apakah itu artinya Natali berteman Raisa karena ingin mendekati Raka? Tanya Anya. Ia tidak bisa menelan informasi yang terlalu mendadak ini. Mungkin saja, jawab Haris. Begitu mereka selesai berbicara, Eddie kembali muncul. Nyonya, Nona Raisa setuju untuk meminta maaf pada Anda. Silahkan masuk, kata Eddie dengan sopan. Anya mengangguk dan masuk untuk menemui Raisa, bersama dengan Haris yang terus mengikutinya kemanapun ia pergi. Di dalam, Raisa melotot ke arah Anya ketika melihat Anya menghampirinya. Anya, kamu bisa berbuat seperti ini hanya karena dukungan dari Aiden. Teriak Raisa dengan penuh kemarahan. Apakah aku harus mengampunimu kalau kamu bersikap sangat agresif seperti ini? Anya juga tidak ingin terus memperkeruh masalah. Tetapi sepertinya Raisa sama sekali tidak mau mengakui kesalahannya. Raisa, aku sudah tahu apa yang terjadi tadi. Jangan melawan. Cepat minta maaf pada Anya, tegur Raka pada adiknya. Raisa, asalkan kamu minta maaf, kakakku pasti akan memaafkanmu. Natali yang berada di sisi Raka juga ikut menasihati Raisa. Ketika mendengar kata-kata Natali, Raisa bukannya meminta maaf, malah menjadi semakin marah. Nat, apakah kamu bodoh? Wanita ini yang telah merebut tunanganmu dan melukaimu begitu parah. Apakah kamu lupa? Jangan panggil dia kakak. Natali melirik ke arah Raka dan melihat wajah pria itu mengerut dengan tidak senang. Kemudian, ia berkata dengan lembut, kakakku bukan orang yang seperti itu. Pasti ada kesalahpahaman. Wajah Natali terlihat sedih saat mengatakannya. Raka ikut menimpali kata-kata Natali. Raisa, Anya tidak akan melakukan ini kepadamu jika kamu tidak terus-menerus mengganggunya. Kamulah yang salah dalam masalah ini. Jika kamu tidak mau minta maaf, aku akan pergi. Tidak peduli apa yang akan terjadi padamu di tempat ini, Raka memandang adiknya dengan penuh penyesalan. Kapan adiknya ini akan bersikap dewasa? Edi yang berada di samping Anya memberi peringatan untuk menekan Raisa. Nona Raisa sebagai pelanggar hukum atas dasar pencemaran nama baik mendapatkan ancaman hukuman penjara selama tiga tahun. Ancaman penjara tentu saja bukanlah hal yang menyenangkan, terutama bagi seorang gadis manja dari keluarga kaya. Mana bisa ia bertahan di dalam penjara? Mungkin satu hari saja ia sudah merenik untuk minta pulang. Aku minta maaf, gumam Raisa dengan enggan. Raka memukulkan tangannya pada meja sambil membentak Raisa dengan keras. Ia sudah tidak tahan dengan sikap adiknya. Sepertinya keluarganya terlalu memanjakan Raisa sehingga membuatnya tumbuh menjadi wanita seperti ini. Apakah ini caramu meminta maaf? Aku tidak bisa mendengarmu dengan jelas. Aku minta maaf. Teriak Raisa dengan histeris. Kamu telah menghancurkan reputasiku di hadapan umum. Setelah menyakitiku, kamu tidak bisa menyelesaikannya hanya dengan mengatakan bahwa kamu minta maaf. Apalagi permintaan maafmu sama sekali tidak tulus. Jika kamu mau minta maaf, minta maaflah di hadapan semua orang, di hadapan awak media. Kembalikan nama baikku yang telah kamu coreng, hanya menatap Raisa dengan dingin. Kamu ingin aku minta maaf di hadapan media? Bermimpilah. Teriak Raisa. Ia langsung menolak permintaan Anya. Rekaman pada saat Natali dipermalukan di depan umum dan disiram dengan kopi oleh Aiden telah tersebar di internet selama lebih dari seminggu. Keluarga Teja Sukmana mengeluarkan banyak uang agar berita itu segera diturunkan. Semakin lama berita itu beredar di internet, reputasi perusahaan keluarga mereka pun akan semakin tercoreng. Raisa tidak mau kalau hal yang sama terjadi padanya, putri tunggal keluarga Mahendra. Permintaan maafnya itu mungkin akan tersebar di internet selama berminggu-minggu, menunjukkan betapa rendahnya keluarga Mahendra di hadapan semua orang. Ia akan merasa sangat malu jika hal itu terjadi. Ia akan mencoreng nama baik keluarganya. Aku meminta izin untuk meninggalkan pekerjaanku saat ini dan aku harus segera kembali. Saat kamu memutuskan untuk meminta maaf di depan media, aku akan mencabut tuntutanku, kata Anya sambil berbalik dan pergi. Anya, tolong jangan pergi. Raka segera mengejar Anya dan menghentikannya. Haris dengan sigapnya langsung menempatkan diri di antara Raka dan Anya agar pria itu tidak bisa meraih tangan Anya. Tuan Raka, tolong hati-hati dalam bersikap. Anya, Raisa tidak berniat buruk. Aku memang tidak pulang semalam sehingga membuatnya panik dan bertindak di luar akal sehatnya. Aku tahu ia mengatakan sesuatu yang telah menyakitimu, tetapi bukankah menyuruhnya meminta maaf di hadapan media itu keterlaluan? Raisa masih kecil. Aku akan menggantikannya untuk meminta maaf di hadapan media, kata Raka. Anya menatap Raka sambil tersenyum tipis. Saat ini, ia sedang berhadapan dengan Raisa. Ia ingin wanita itu membayar atas semua yang telah ia lakukan padanya selama ini. Semua penghinaan, semua cacian, semua tuduhan. Semua itu tidak ada hubungannya dengan Raka. Raka, apakah menurutmu aku berlebihan? Kamu masih merasa adikmu tidak bersalah meski ia telah menghinaku di hadapan banyak orang? Apakah kamu merasa aku menindas Raisa karena aku memiliki identitas yang berbeda sekarang? Kata Anya sambil tetap tersenyum dengan tenang. Raka tertegun mendengar kata-kata Anya. Ia tidak bisa mengatakan apapun. Kalau memang itu yang kamu pikirkan, kamu benar. Tanpa dukungan Aiden, aku tidak akan berani melakukan ini kepada Raisa. Mungkin aku akan tetap dihina di hadapan semua orang, dicaci dan ditertawakan oleh semua orang, sementara aku hanya bisa diam berdiri di tempatku tanpa melawan, kata Anya sambil tertawa. Untuk pertama kalinya, aku merasa bersyukur mendapatkan pasangan yang berkuasa dan mau membelaku. Anya, aku tahu apa yang Raisa katakan mempengaruhi hidupmu. Tetapi mengertilah bahwa Raisa masih muda dan terlalu dimanja oleh orang tuaku. Ia tidak akan mungkin mau meminta maaf di depan umum. Aku bersedia menggantikannya dan menjelaskan semuanya di hadapan media. Mengapa kamu harus memaksa agar ia melakukannya? Tanya Raka. Anya menatap Raka dengan pandangan aneh. Mengapa ia harus memaksa Raisa untuk meminta maaf di hadapan umum? Apa salah meminta seseorang untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang telah ia perbuat? Jika Raisa tidak menghinanya di depan umum, tidak membuat keributan di tempat kerjanya, apakah ia akan menelpon polisi? Siapa yang tidak mau hidup dengan damai? Siapa yang mau pergi ke kantor polisi jika mereka tidak memiliki masalah? Raka tidak merasakan penghinaan yang Anya rasakan. Ia tidak merasakan cacian, olokan dan tawa semua orang yang memandang rendah dirinya. Ia merasa semua itu mudah untuk dilalui dan dilupakan. Ini bukan pertama kalinya Raisa menghina Anya. Sebelumnya, Anya selalu memaafkannya demi Raka. Dan sekarang Raka bertanya padanya, mengapa ia meminta Raisa untuk bertanggung jawab atas perbuatannya? Pertanyaan itu benar-benar konyol hingga Anya tidak mampu berkata-kata. Raisa terus menindasnya selama ini karena Anya tidak berbuat apa-apa untuk membalasnya. Pada saat Raisa menghinanya di depan perusahaan Aiden, Raisa juga terselamatkan karena mendapatkan bantuan dari Niko. Aiden juga tidak menghukumnya seperti yang ia lakukan pada Nathalie sehingga Raisa merasa Anya tidak sepenting itu bagi Aiden. Karena semua itu, Raisa terus mengulang, mengulang dan mengulang yang ia lakukan. Jika Anya tidak melawan, Raisa akan terus berbuat semena-mena. Terserah apa yang kamu pikirkan. Kamu bisa menganggap aku sebagai orang yang kejam. Jika Raisa tidak meminta maaf di depan media, ia akan dipenjara. Mungkin berada di penjara bisa membuatnya lebih tenang dan sadar akan kesalahannya. Anya mengabaikan Raka dan berbalik. Ia pergi sambil berpikir, bagaimana dulu ia bisa menyukai pria seperti ini. Pria ini bahkan tidak merasa adiknya bersalah meski telah menghina Anya di hadapan orang banyak. Apakah serendah itu Anya di mata Raka? Anya, bagaimana bisa kamu menjadi seperti ini? Raka menatap Anya dengan wajah yang penuh kekecewaan.